Kepala Pusat Penerangan Sementara itu, Kementerian Luar Negeri pada pengarahan media hari ini membenarkan ada progres dalam pencarian Ariel Diburn. Namun Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Yudhanugraha belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait progres tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Diburn masih menunggu konfirmasi dan informasi rinci dari pihak kepolisian Swiss. Anak Rituan Kamil, Emeril Kanmutats atau Ariel hilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 lalu saat sedang berenang. Ariel dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga namun hingga saat ini, proses pencarian Ariel terus dilakukan kepolisian Bern. Kedutan Besar Indonesia atau KBRI di kota Bern dalam pernyataan yang menyebut pencarian terhadap Ariel telah mencakup sekitar 30 km wilayah Sungai Are hingga selasa 8 Juni 2022. Kondisi cuaca yang baik dan jumlah pengunjung di Sungai Are yang cenderung meningkat diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya pencarian Ariel. Kemudian kepolisian Bern melakukan pencarian dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi Sungai Are yang selalu berubah sesuai perkembangan cuaca setiap harinya. Perubahan metode pencarian juga selalu memperhatikan aspek keselamatan seluruh petugas yang terlibat pada misi pencarian Ariel.